Profile Pedric Leonardo, atlet panjat tebing peraih mendali emas pertama Indonesia di Olimpia de Paris 2024 Nama Pedric Leonardo akan selalu dikenang sebagai atlet yang berhasil mengukir prestasi gemilang di kancah internasional Pedric Leonardo, seorang atlet panjat tebing asal Pontianak, telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dengan meraih emas pertama di Olimpia de Paris 2024 Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menambah deretan prestasi luar biasa dalam karir Pedric yang sudah syarat dengan gelar juara dunia Pedric Leonardo lahir di Pontianak pada 11 Maret 1997, ia tumbuh dengan semangat dan dedikasi yang tinggi terhadap olahraga, perjalanan Pedric menuju kesuksesan tidaklah instan Ia pertama kali berkenalan dengan dunia panjat tebing ketika masih duduk di bangku SMA Saat itu Pedric diperkenalkan oleh seorang kakak kelasnya kepada olahraga yang kemudian menjadi jalan hidupnya Sejak saat itu Pedric rutin mengikuti perlombaan-perlombaan mewakili sekolahnya Awalnya Pedric menggeluti nomor Boulder dalam panjat tebing namun seiring berjalannya waktu ia memutuskan untuk pindah ke nomor Speed Keputusan ini terbukti sangat tepat karena di nomor inilah Pedric mulai menunjukkan potensinya yang sangat luar biasa Tak butuh waktu lama bagi Pedric untuk menorehkan prestasi mulai dari ajang nasional hingga internasional Namanya terus melejit sebagai salah satu atlet terbaik dunia di cabang olahraga ini Sejak 2018, Pedric Leonardo telah meraih 6 gelar juara dunia di ajang Piala Dunia IFSC Prestasi ini dimulai dengan kemenangan di Amerika Serikat pada 2021 Dilanjutkan dengan kemenangan di Swiss pada tahun yang sama Ia kemudian melanjutkan dominasinya di Korea Selatan pada 2022 Dan kembali meraih juara di Amerika Serikat pada tahun yang sama Pedric juga mempertahankan gelarnya dengan kemenangan di Korea Selatan dan Amerika Serikat pada 2023 Rangkaian kemenangan ini menunjukkan betapa konsistennya Pedric di puncak dunia panjat tebing Namun, puncak dari karir Pedric datang di Olympia de Paris 2024 Dengan semangat dan tegat yang membarah, Pedric berhasil melaju ke babak final nomor speed Mengalahkan para pesaing dari berbagai negara Dalam final sport climbing atau panjat tebing nomor min speed Kamis tanggal 8 Agustus petang whip Pedric mengalahkan whooping asal Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik Wu harus puas meraih mendali perak dengan catatan waktu 4,77 detik Catatan waktu itu nyaris menyamai rekor dunia yang diproles Sam Houston Dari Amerika Serikat saat perbutan mendali perunggu Sam mencatatkan waktu 4,74 detik yang sekaligus memecahkan rekor dunia dan rekor olimpiade Mengalahkan Alifor asal Iran yang mencatatkan waktu 4,88 detik Keberhasilan ini bukan hanya tentang prestasi pribadi Tetapi juga membawa harapan baru bagi olahraga panjat tebing di Indonesia Di tengah persaingan ketat, Pedric mampu menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi Indonesia bisa meraih hasil terbaik di panggung dunia Tidak hanya itu, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia telah berkembang pesat di cabang olahraga Yang sebelumnya mungkin kurang mendapat perhatian Dalam karirnya, Pedric juga telah mengoleksi berbagai mendali dan penghargaan lainnya Pada ASEAN Games 2018, ia berhasil melaih mendali emas menambah deretan prestasi yang ia raih di tingkat Asia Selain itu, pada PON Papua, Pedric juga sukses membawa pulang mendali emas Menunjukkan bahwa ia adalah atlet yang tak hanya berjaya di level internasional Tetapi juga di kompetisi-kompetisi domestik Di balik segala prestasi yang diraih, Pedric Leonardo tetap rendah hati Sebelum berangkat ke Paris, ia sempat menyatakan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak Baginya, keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras, komitmen, dan doa dari banyak orang Pedric pun bertekad untuk terus berlatih keras dan memberikan yang terbaik tidak hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga untuk Indonesia Dengan enam gelar duara dunia dan mendali emas Olimpiade di tangannya Pedric Leonardo telah menempatkan dirinya dalam daftar legenda olahraga Indonesia Prestasinya di Olimpiade Paris 2024 akan selalu dikenang sebagai momen bersejarah Yang membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia Semoga kemenangan ini menjadi awal dari lebih banyak lagi prestasi di masa depan Dan Pedric bisa terus menginspirasi generasi muda untuk meraih mimpi mereka Terima kasih telah menonton!